Assalamualaikum, cemilan yang satu ini pasti jadi favorit Rasanya enak, cara bikinnya simple dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka Bahan dasar yang kita gunakan adalah 1 bungkus, pulit pangsit berukuran sedang dan 3 buah sosis Ini pertama mau kita kupas dulu aja kulit sosisnya Sosis yang aku gunakan ini merek ngetop, isi 32 harga Rp 25.000 Jadi untuk 3 buah sosis ini kurang lebih harganya Rp 2.000 Potong sosis tipis menyerong panjang seperti ini Biar nanti hasilnya terlihat banyak ya Setelah selesai kita iris-iris sosis Selanjut disini mau saya iris-iris setengah buah bawang bombay berukuran sedang Ini kalau nggak mau pakai bawang bombay juga boleh ya Tapi disini saya menggunakan bawang bombay Jadi ini opsional saja mau dipakai atau tidak Ini kita iris tipis-tipis juga Lanjut geprek dan cincang kasar 1 buah bawang putih Panaskan 1 sendok makan margarin Lanjut kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi Setelah bawang putih matang dan berbau harum Lanjut masukkan sosis yang sudah kita iris tipis-tipis tadi Kita masak sampai sosisnya matang Lanjut masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi Kita masak sampai matang Nah ini udah matang ya Bawang bombaynya juga sudah layu Sekarang kita matikan api dan kita sisihkan Lanjut disini sudah saya siapkan kulit pangsit berukuran sedang Ini tadi aku hitung isinya itu 24 buah Ambil 1 lembar kulit pangsit Kita olesi dengan air bagian tengahnya sebagai perkat Lalu kita lipat seperti di video Lakukan sampai semua kulit pangsit selesai Setelah semua kita lipat hasilnya seperti ini Lanjut kita panaskan margarin Kita olesi margarin di atas teflon seperti ini Lalu kita panggang kulit pangsitnya Kita masak dengan api sedang Kita tunggu dulu sampai bagian bawah itu matang Setelah itu kita balik Kita tunggu dulu lagi sampai matang Lanjut kita beri saus tomat atau saus sambal di bagian permukaannya Kita ratakan menggunakan sendok seperti ini Tambahkan topping yang sudah kita buat tadi Sosis dan juga bawang bombay kita tata di bagian atasnya Untuk satu buah pizza pangsit ini ada 4 iris Hosis dan juga bawang bombay kita tata juga di bagian atasnya Lalu kita tambahkan lagi dengan saus tomat atau saus sambal dan juga mayonaise Kalau suka pedas ya ditambah dengan saus sambal Tapi kalau nggak suka pedas bisa ditambah dengan saus tomat Bisa kita sajikan dengan piring kue seperti ini Atau juga bisa menggunakan kertas nasi yang sudah kita potong seperti ini Jadi sesuai selera aja ya Mau pakai piring kue atau kertas nasi Nah kalau mau cepat ini juga bisa Satu teflon kita panggang untuk 3 buah pizza mini Untuk satu resep ini jadi 24 pizza kulit pangsit Untuk harga jual minimal kita jual dengan harga 1000 rupiah Tapi semua itu disesuaikan aja dengan modal Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda Dan untuk tempat penyajian juga mempengaruhi harga jual ya Jadi teman-teman opsional saja ya Mau pakai piring kue atau pakai kertas nasi Pizza kulit pangsit ini rasanya itu enak, renyah dan juga gurih Karena tadi kita memasaknya menggunakan margarin ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm pizza kulit pangsit ini memang asli enak banget Selamat mencoba, semoga menginspirasi Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga See you!